Salam Rpati Lover, jumpa lagi dengan saya, Beben Setia Negara Yang setiap saat dan setiap waktu memang di tim Kenwood ini selalu membuat cerita baru Oke, gimana kabar Mas Junet? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, Mas Agit? Baik Alhamdulillah, disini dalam keadaan sehat walafiat semua Oke, disini punya cerita baru nih Akhirnya Mas Kenwood atau Mas Junet Kenwood ini punya cerita Jadi betina disini nanti akan diboyong oleh Mas Agit dengan nominal yang cukup mengukau Dan ini pasti sangat menghebohkan dunia pembermatian Mas Junet, dunia pembermatian senusantara Oke, Mas Junet ini bisa bercerita nih Ini yang akan dikeluarkan dari tim Kenwood ini Betina, silsilahnya dari apa ini Mas Junet? Kalau silsilah adiknya Kenwood Mas Beben Adik Kenwood? Oke Berarti adiknya Gladiator Adik Gladiator Siap Yang sekarang masih aktif ya Mas Junet ya padahal ya? Masih aktif Masih aktif Buat indukan Mas Junet Sementara saat ini masih berjudul dengan Thor Thor Oke, yang anak Thor ini ternyata di Mas Junet juga sudah membuming Mas Junet Sudah, sudah membuming Mas Beben Dan anakannya di Mas Junet kan sudah keluar banyak juga Mas Junet? Sudah, sudah banyak Tapi ngobrol-ngobrol kenapa kok dikeluarin Mas Junet nih? Ada angin apa kok sampai keluarin Mas Junet? Mas Sakit datang ke sini Disuruh Pak Mahmuti Pak Mahmuti Buat silangan sama kiu-kiu Mas Junet Nah dia minta warna yang coklat Warna yang coklat Oke Yang bagus Nah datang ke sini Nah itu tak ngelihatin Paling burung paling bagus Paling bagus Buat indukan ya Yang udah pilihan yang bagus indukan ya Waktu ini ini Mas Beben Jodohnya Thor ini adiknya kan dulu tidur Tentu gak sembarangan dong Mas Junet ya Ini keluar ini Mungkin Dengan budget berapa Mas Jodot? Tumpukannya sampai segitu banyaknya Gak sama Itu gini Sobat Merpati Lover Jadi Burung betina ini di Mas Junet masih aktif Dan masih berjodoh dengan Thor Anaknya pun sudah melanglang buana Mungkin Sobat Merpati Lover juga Ada yang kebagian dari anakan ini Mas Junet ya Sudah banyak Sudah banyak Oke Terus untuk Mas Agit nih Kok bisa sampai jebol ke Mas Agit nih Ngerayunya gimana Mas Agit? Ya saya kan kenal Mas Junet udah lama Dari dulu memang saya main Merpati Memang di support materi sama Mas Junet Walaupun sering berhenti Main lagi berhenti Karena saya dari dulu memang cocok sekali sama Darasini Oke Nah kebetulan memang Tidak hanya di Youtube saja Tapi memang di lapangan pun memang sering berprestasi Berprestasi Oke Kalau boleh tahu di Mas Agit ini Darahan Kenwood kan udah banyak nih Ada berapa kira-kira Mas Agit? Kalau yang Jodo Kiwику Yang Jodo Kiwiu Anak Kenwood ada dua Ada dua Oke Mungkin yang lainnya Yang lainnya dirumah Banyak Banyak ya? Ya cucu Cicit Terus Kiwku Anak Kiwku Hai kalau menurut saya dari rangka badan terus di lapangan cara kerja terus sampai juara sangat loyalitas sekali sangat istimewa hati memuaskan-muaskan yang berarti korekan dokter memang memang itu yang saya butuhkan jawaban dari masakit jadi ini bukan saya bikin konten kamu harus begini enggak ini langsung ya kan masakit saya tanyakan langsung orangnya mumpung ada orangnya ternyata darah genut itu bisa menggampang dilatih untuk performan badannya juga bagus di lapangan juga oke ternyata untuk darah juaranya juga mak kental ya ya oke memenuhi semua terus untuk ngobrol-ngobrol masakit tadi saya nanya Mas Junet ini enggak enggak disebutin ini untuk nominal ini ini termasuk bintang kejoranya di sini loh Mas Agit betina masih aktif sampai keluar ke Mas Agit ke Pak Mahmudi tadi ya ini perneguan yang gimana itu Mas Agit mungkin kan lama atau incaran lama atau bocoran gimana Mas ya memang saya minta anak genwood kan waktu itu kan di sini kan stoknya tipis ini kan akhirnya saya beli di luar anak genwood itu termasuk pilihannya Mas Junet juga yang di luar yang saya ambil lah kebetulan di ternak sama kiu kiu itu keluarnya megan sama trite terus enggak ada gambirnya lah saya pengen perinovasi lagi biar bisa keluar gambir mata asem atau hanya warna aja Mas Deben tapi termasuk kualitas burungnya anakannya juga bagus gitu terus saya sharing sama Mas Junet untuk jodoh kiu-kiu dulu kan kiu-kiu hanya kok yang megang kan Mas Junet karakter burung kan tahu terus ternakan sekarang yang sangat fantastis kualitasnya apa yang pantas untuk kiu-kiu Mas Junet menyarankan ya sempat bingung juga warnanya harus gembir terus yang kualitas lah kebetulan pilihan Mas Junet yang dipilih jodoh Thor saya pegang saya raba ya saya masuk alatan tersebut akhirnya terjadilah transaksi yang sangat mendebar seperti ini yang sangat baru kali ini saya transaksi memecahkan rekor betina termahal di Kandang Manwood ya berarti rencana oke di rencana mas sakit ini akan dijodohkan dengan kiu-kiu-kiu oke oke terus untuk Mas Junet nih kalau menurut Mas Junet gimana nih disilang dengan kiu-kiu nih Mas Junet akan menghasilkan gambaran yang seperti apa ya powernya tambah bagus Pak Beben soalnya dari kakak-kakaknya kayak gladiator Master itu kan burung faktor mas Beben burung faktor nah itu kalau ketemu sama sama perempuan ini kiu-kiu mungkin kualitasnya lebih bagus lagi betul tapi kalau saya Mas Agitul dari pendapat Mas Junet saya nggak ragu udah saya tancapin aja Mas Junet ngomong aja apa kita lakonin karena sudah terbukti Mas Junet ngomong ah saya lakuin ah toh buktinya nggak ngelancang gitu kan tadi tapi ngobrol lagi Mas Junet itu sampai tumpukan itu berapa Mas Junet ya tahu bocoran dikit dong Mas Junet ya kan itu biru-biru merah itu sampai ke pokoknya bisa dilihat sobat merbatilohor itu kan fenomenal ini ini sangat-sangat besar yang jelas mungkin termahal apa gimana Mas Junet ya udah udah mahal mas misalnya burung perempuan dan masuk kualitas juga sih burung petinanya ya petinanya kan petina kualitas kelas Oke saya ulangin lagi kenapa kok sampai dilepas Mas Junet saya penggantinya kan masih banyak Oke kalau burung kan saya setok banyak yang kualitas bagus-bagus lagi kan saya yang burung muda-muda tanya makanya saya berani ngeluarin gitu Oke enggak papa berbagi terah berarti Mas ya Oke tapi dengan perjuangannya Mas Junet ini bisa untuk memotivasi Mas Agit jadi biar penggemar merpati ini betina saja satu ekor betina ini bisa dilihat harganya ya kan ini fantastis menurut saya karena betina dan mungkin bagi peternak memang betina itu inti Mas Junet bukan begitu Mas Agit ya mungkin di Mas Agit juga ini memang khusus buat kiu-kiu atau nanti ada untuk beding lagi Mas pejantan kan banyak Mas Beben cuman kan intinya di kiu-kiu terus napoleon sama anak Thor itu disilang itu juga bagus-bagus anak Thor ya ya juga masuk masuk ya ya mudah-mudahan betina betina ini kan walaupun betina di rumah anak dan Wutada dua terus yang lain anak kiu-kiu ya ada beberapa yang bagus mudah-mudahan ini bisa buat perinovasi berkembang bisa lebih bagus lagi bagus lagi oke mungkin ini salah satu penambahan materi ya termahal juga di Mas Agit begitu ya ini ini betina termahal yang saya beli oke lah terus betina ini kan kiu-kiu dimana Mas Agit kiu-kiu di Bengkulu di Bengkulu lah betina ini mau dikemana Mas Agit atau pergi ke Bengkulu merantau tetap nusul kiu-kiu Oh ke Bengkulu Oh gitu anakannya nanti dikirim ke Pekalongan jadi kesini kesana Mas Yunet ya terus kesini lagi kalau di Mas Yunet disini aja tetap ya tetap jangan pindah-pindah Mas Yunet saya nyarinya susah masalahnya ya kalau pindah-pindah jauh Mas Yunet gimana gitu Mas Agit mungkin Mas Agit selain darahan Kenwood kan banyak tadi Apalagi Mas Agit materi di rumah di rumah doser ada doser anak kiu-kiu ketemu anak belan jaguar ada terus anak kiu-kiu ketemu anak Kenwood ada terus kiu-kiu kiu-kiu CR ketemu Mumbai itu ada termasuk didominasi oleh darahan Kenwood ya di Mas Agit lah darahan Kenwood lah rencana memang planning saya memang trading ini saya bukannya saya nggak mau ikut lomba karena saya memulai dari awal dari trading yang nanti anakannya akan saya lombakan bukan dari beli player dulu terus untuk Mas Yunet tadi kan disilang dengan kiu-kiu ada juga tadi apa jaguar itu anak belanja kuar anak belanja kuar ini disilang juga bagus juga bagus akan menghasilkan anakan yang seperti apa Mas Yunet ya super 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 juga ya memang Mas Yunet ini tidak diragukan lagi untuk masalah beding tadi dia soal burung ya senior master semuanya ini dokter memang benar Mas Agit ya mungkin bisa memberi ini dong support untuk Mas Agit Mas Yunet dalam peternak agar semua nih khususnya semua Mas Yunet bukan Mas Agit aja seluruh peternak pecinta merpati Indonesia agar lebih greget lagi agar lebih ulat lagi menekuni dunia hobi kita ini Mas ya ya semoga berkembang tambah bagus tambah bagus juga bisa nanti meramaikan di lapak manapun biar dunia merpati itu berkembangnya sangat bagus banget nantinya Mas Bebek mungkin ini Mas Yunet untuk untuk sobat Bengkolo kan ada nggak di sana perkolongan ada kata di sana enggak ada belum ada belum mungkin Mas Yunet bisa memberi motivasi nih untuk-untuk sobat Bengkolo biar biar ikut meramaikan Mas Yunet Bengkolo ini masih mesin-mesin minim 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 banget ini Mas Yunet bisa memberikan kata-katalah untuk mereka bahwa di merpati itu ya bisa seperti sekarang yang kita hadapi gejolak seperti sekarang Mas Yunet ya kalau nanti lama-kelamaan bisa saja ramainya rata Mas Yunet Indonesia mungkin dunia perkolongan mungkin rata-rata tapi kan nunggu waktu tetep waktu ini harus ramai kan nggak bisa nanti lama-kelamaan berjalannya waktu nanti bisa seluruhnya ramai semua Oke 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 eh saya minta kesedihan waktunya Mas Yunet untuk melihatkan burung yang dibursa transfer fenomenal ini Mas Yunet Oke sembari diceritain ini anak dari apa Mas Yunet ini anaknya kalau dari ibu itu satu petarangannya aja gua oke yang diambil yang di Semarang itu iya benar yang di Semarang ya Mas iya nah ini bapaknya bapaknya kan udah kita juduin keluarnya ini dan Mas Yunet masih aktif masih aktif mas burung baru rontok Mas Yunet ini rampas sudah tiga kali ini oke tuh burungnya boleh mekan Mas Yunet ingin memegang badannya mewah Mas Yunet ini ini burung mahal loh oke ini petina termahal ini oke oke anaknya stabil-stabil anaknya stabil-stabil disini juga sudah banyak anak-anaknya oke mas sakit menit mau mewakannya lagi siap gimana mas sakit mewah kalau menurut saya bedanya mewah sekali terus dari hitam matanya terus paruh kepala lingkaran kepala sama ukuran sapet itu masuk semuanya untuk bulunya mewah sekali bulunya segi mewah sekali halus sekali yang jelas saya pengen nambah power dari QQ nya mas Bebek nambah power dari QQ nya terus untuk tempurnya juga di lapangan nanti mudah-mudahan bisa menyerupai QQ sampai bisa dapat membanggakan pemilik-pemiliknya nantinya tapi karena QQ itu ya pegangan awal sampai membumi memang dari Mas Junior ya jadi dia tahu persis karakter QQ terus untuk lawan jenisnya jodohnya juga dia hafal dan dia mengatakan ditemukan dengan ini ya memang memang pantas biasanya hanya apa namanya berikhtiar berikhtiar sama mencoba Oke yang penting kita sudah ikhtiar mencoba terus meraba tinggal kita melakukan perjalanannya aja seperti apa ya semoga memberkahi mas ya untuk semuanya ya berarti ini dibawa kemas sakit dulu atau gimana masak ini saya bawa pulang atau pulang mungkin dua tiga hari kirim ke merantau ke Banggulu setelah dijodohin dengan QQ anaknya merantau lagi kemas sakit gitu ya gitu mas kirim lagi kirim lagi kesini kesana cuman dia buat kawin bantau termasuk kemarin hasil dari silangan QQ sama abdi jaguar Pak bawa sini kita lihatin masinnya itu hasilnya udah bagus-bagus luarnya megan-megan sama trikes Oke udah-mudian keluar dan kirim keluar dan kirim ya mas ya oke bisa masak kita karena itu masih masih giring masinnya ya masih masih giring sama apa keluarin mas ya mungkin nggak apa-apa ya untuk perjalanannya nggak apa-apa nggak apa-apa ya jadi yang pengen lihat Thor masinnya bener nggak ya ini kan bisa-bisa melihat di sini ini jadi burung yang dikadang-kadang nih Hai Pak sobat merpati lover kan jarang nih lihat Thor karena Thor sekarang udah di rumah Mas Inet ya Nah Wais bisa lihat kan ya udah lihat pula oke oke masa itu masuk sip hai 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 matanya istimewa sih iya matanya tajam sepatutnya punya satu tak kasihan atau itu mati nangis gimana ceritanya coba Mas Inet kok sampai nangis itu mas sakit anak saya pertama kali saya kan berhenti lama masih berhenti lama terus saya pingin main merpati lagi tapi Hai eh untuk mencapai itu amunisi saya belum cukup setelah saya cukup tak lihat saya mau beli kemana bingung tetap saya larinya kesini rembuk sama Mas Inet terus dipilihin dua dipilihin dua saya milih satu mirip kayak ini persis ya persis ukuran terus selapnya waktu itu masih lah dua masih ya selapnya ya satu mirip itu seperti ini setelah itu burung itu salatih salatih bagus airnya itu dibeli sama Pak Mahmudi otomatis tak ngasihkan sama beliau karena kan saya termasuk masih butuh apa namanya untuk untuk menjalani semua ini masih berhenti nah terus saya dikasih lagi sama Zunez satu warnanya Megang yang waktu itu juga itu yang Megang itu motor juga yang diambil mas sakit saya suka semua itu berdua itu terus yang torslap yang seperti ini tak latih udah 80% jadi masih deh udah hampir jadi saya sangat senang sekali tapi mungkin belum rezeki saya itu pun yang indian banyak mungkin belum rezeki saya tak latih mati saya main lovebird itu ya maaf sama harganya dengan burung-burung kayak gini mati gini totalan totalan berapa sudah mati mati ini biasa nggak merasakan apa-apa maksudnya biasa gelo-gelo biasa gitu tapi burung pelitana tor torslap itu tak latih sendiri tak klepek sendiri kebetulan apa saya mau pulang tak kasihkan sama joki sama video burung itu pengen tak buat dokumentasi masih deh lah ternyata belum rezeki saya disitu saya waktu itu melompong masih melompong enggak bisa apa-apa enggak bisa ngomong apa-apa pulang baru merasakan kecewa ya sedih lah intinya gitu kok ceritanya sampai mati Mungkinan ada kejadian apa atau sakit dulu atau gimana enggak jadi burung terjebut kan saklepek udah empat kali hari itu empat kali hari itu itu burung enggak pernah Hai meleset atau cepat atau gimana enggak pernah dari petingan dari hari itu itu sebelumnya juga enggak pernah cepat atau gimana enggak pernah lah mungkin pas waktu itu atau panasnya yang terlalu nyengat atau cuacanya yang paling arah atau gimana saya kurang tahu yang jelas kan belum mercegi saya tak kasihkan joki saya yang video gitu Mas Beben saya video dikelepek joki burung tersebut enggak mau turun itu Mas Beben mau turun buang tapi membuangnya kebawah nggak buang ke atas tapi kebawah kebawah terus langsung nabrak dia berarti ya 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 belum mercegi belum mercegi ya masih padahal sudah dipilihin Mas Junet yang mungkin menurut Mas Junet istimewa buat mas ya istimewa dua itu istimewa semua saya latih semua masih benceng akhirnya yang satu saya putuskan buat ternak sampai sekarang masih sampai sekarang masih ketemu anak Kenwood anak Kenwood mungkin hasilnya serem-serem tuh serem-serem sudah tak pegang sudah itu dan berarti di masak ini banyak juga mas ya darah Ken udah ya kualitasnya burung udah grid A semua grid A ya oke tapi tuh lepas nggak papa Mas Junet nggak papa itu nggak apa-apa ya jadi mungkin obrolan kita ini bisa untuk menambah wawasan sobat merpati lover semua ini dia beternak juga ini rajanya beternak dia pemain yang rajanya pemain dia mengikuti jadi semoga ya rezekinya saling mengalir ya amin ya semoga untuk semuanya kita bermanfaat untuk semuanya dalam beternak dalam bermain semoga dimasnya yang ambil dimasnya mendapatkan keberkahan semua amin oke dan mendapatkan ya kejuaraan seperti yang mereka inginkan juga ya ya terima kasih untuk Mas Junet ya sama-sama terima kasih Mas Agit terima kasih Mas BPN untuk kedatangan dan mengundang saya oke jadi nanti burung ini akan dibawa Mas Agit dan nanti juga mungkin dua hari atau tiga hari langsung akan terbang ke Pak Mahmudi ya merantau kesana oke salam juga untuk Pak Mahmudi ya selehat selalu untuk Pak Mahmudi dan sobat penggulu semua semoga disana cepat ada perkolongan dan marak seperti layaknya semua yang ada di Indonesia Mas oke sukses selalu untuk sobat semua dan salam dari saya salam merpati lover mantap jiwa selamat menikmati